kalau ada yang ada keserupan aku aku santri ini pakai fuat, aku tak kandangnya guruku mesti Melayu kok jadi santriku tapi sampai hantu lebih besar dari aku maka gitu loh, aku yang lebih besar sekali ini hantu itu hantu aku tuh hantunya lebih besar dari aku maka gitu loh karena hantunya ngertes pak, kalau santri ini jenengkan, kalau bapak itu lu ada yang ini lah, mesti ngerti tuh hantunya gitu mesti ada yang ini mesti santriku, maka gitu ada yang ini lho karena yang ngebok gue pedih demit-demit, memedi-medi, rambut rasa medeni aku aku santrinin pak kefuat ada yang ini, saya pengerti demitin yang kena, rambutin itu santriku bariku itu masih aman ada yang ini lho, kucing bareng untuk arah ini memedi itu waduh janganlah, ini hantu itu takut dengan kamu itu ada yang ini lho nah, karena apa? karena saya harus jelaskan lagi karena kalau kamu sedikit-sedikit takut hantu itu kamu namanya imannya lemah jangankan kepada Allah imanmu kalau gurumu aja lemah itu udah tak bilang hantu takut sama kamu kamu gak percaya lagi nah gitu lho, kalau imannya lemah lama-lama nanti musrik gitu lho menyekutukan, kalau Allah takut kamu sering tidak takut kamu maksiat sering kalau hantu idiot takut gitu lho hantu itu yang suka meden-medeni kalau mereka mungkin medeni mau medeni ke arah itu itu IQ ini rendah ini lho jangan takut anak perempuan kucing kucing anak-anak kecil jangan kamu takut-takuti yang punya anak kecil lho kalau gak tidur nanti ada hantu jangan jangan gitu, itu tidak mendidik tidak baik padahal kudune rasadati santri kue mungkin yang mensyukuri dirimu sebagai manusia itu kamu akan paham akan tahu dan semua hantu akan takut kepadamu karena lakot hola kenal insan fi ahsanita kue mana itu tuh mendabar ngisak apabila saat ngisak kita baca sekarang sungguh aku Allah telah menciptakan manusia setegak-tegaknya mahluk se-sempurna-sempurnanya mahluk mana itu demit itu kalah sempurna kalah-kalah sempurna berarti minder berarti takut berarti kalah apabila aku harus menungso jadi santri gak ada kata-kata hantu seperti itu saya gak boleh gak boleh ada santri bilang ditakuti-takuti hantu karena hantu takut pada kamu kalau kamu lanjut-lanjutkan terus-menerus seperti itu nanti kamu bikin kekacauan disini itu mana loh kamu menjadi setan itu sendiri bagi santri yang lain santri yang lain misalnya kayak areta gak ngerti hantu gak takut hantu kamu ceritain lama-lama jadi takut nah berarti kamu setannya itu sebenarnya mana loh gak ada di pondok ini apa hantu meden-meden ini keraon orang kereta api memang ditakuti karena dia bukan santriku nah itu loh begitu salaman kata aku menyatakan diri sebagai santriku ya gak ada hantu yang nakut-nakuti dia itu loh jangan salah paham orang kereta api kayak difoto kayak kalau ada mas makmun ada hantu itu nakuti karyan kereta api lah iya karena dia belum jadi santriku itu pasti hari-hari pertama dia datang kesini hari kedua ketemu kata aku selesai hantunya yang lari terbirit-birit sama dia ini tuh ini tuh kita itu santri ya aku ini mulai pas di rumah kira-kira kok ini ada demitnya itu ada kondok pengumuman demi-demi turun ke-kabek aku santri nih Pak Kei Buat oh jauh bisa-jauh bisa di sini karena aku keletak sih itu ini tuh ini cara gustur ini tuh ini ada tempat angker demitnya itu pedih di sini aku mau Allah ma'abarik Allah demitnya di sini doa mau makan harus nguntalaku kan Allah ma'abarik Allah ma'abarik dikira harus ngelertak apa yang itu ya ada kalau kamu bisa kalau kamu kesurupan itu kalau kamu harus kesurupan aku saat ini pakai buat, aku tidak akan jadi guruku mesti Melayu ke orangku apa di demit-demit ke arahku? aku rasa khawatir, rasa khawatir wah, aku malah jadi anak buah rasa demit berarti kan aku ya demit sesama demit jangan takut tapi aku lari pintar urusan cekirinnya sepele-sepele yang kamu tidak bisa selesaikan kan itu, kan itu jadi saya ceritakan di demit itu rasanya di teman-teman ini, ya alhamdulillah minggu di demit ya ini jagungan dari demit-demit ya apa-apa aku rata, itu hantu enggak? wah itu aku punya teman, ya apa-apa iya, kamu yang penting kamu jangan diajak main kalau diajak main ke rumahnya jangan mau terus saya semuanya, enggak apa-apa, enggak apa-apa tapi enggak punya mata, ya apa-apa kasihan toh, enggak punya mata terus ada yang merasa, hihi, mati wadah-wadah ini itu ramu itu tenan yang menakutkan itu yang merokok maka itu lho, malam kubur ngurungkuk, jauh-jauhnya orang mayatnya wadah wah itu bertenang, lho itu ada di mayat, ya lho itu ada di mayat, melayu wadah, wadah-wadah ini hantu itu berlaku untuk orang lain, bukan santriku kalau untuk santriku nggak berlaku nggak ada yang berani naku-naku gitu loh, tak jamin, saya khawatir kalau kubur saya di mdn, ditempelkan seharga kan duduk santriku, gai terserah nih duduk santriku aku itu ada tanggung jawab, atau? sakar murah, rusandan dan aku ijinkar aku, tak kan, dan saya sama medan-medan ini kurang gawian ini kuburin, pengangkir bertenang yang, perempuan itu berlaku tidak berdlatif berlaku tidak berdapat enggak tahu sih, ceh peti selamutuh dong, rendahnya keyakinan, makanya itu kalian yang punya anak itu jangan diajari yang enggak-enggak kayak begitulah, istri kalian dikasih tahu, jangan suka nakut-nakuti anak, nanti ada hantu nanti di anu apa ujiannya orang gila, jangan begitulah, nanti diculek orang gila orang gila mana bisa nyulek nah penculek mesti bukan orang gila nanti culek orang pergi, perlu disampaikan karena benar kuih, ini cah cilil dulan dewi misalnya sa'alha, sa'imah dulan dewi tekan kecamatan, bisa diculek tenang karena itu harus diberitahu, ada-ada ada penculek bisa nyulek kamu tapi konkret kanan lho wadah jeneng buk anak-anak, wah wis itu berlaku untuk orang yang tidak ngaji, ya tak atau minimal ini kok mau ngaji, malah pakai ini, kan selupanya woyah, saya gemblok enggak berlaku jadi apa ujiannya, ya tak ya minimal dudu santriku lah ada yang lho yang saya tiba-tiba di sini ngomong-ngomong gudang ini-nginikin wauh mati itu ada yang kulah itu ada gudang-gudang agak gini-gini itu ada angin wauh, ada mayat terbang kamu itu ternyata ada yang ada apa-apa itu dimatikan kira-kira ada dikasek dimatikan apa-apa itu ada yang ada ada yang ada, apa itu mayat terbang ada yang ada yang ada, wauh mati itu lho, kok banyak itu lho saking ketimu, saking jirehmu ala wang mati itu lho ramu itu itu ada yang kulah rumah saya dijen waduh, ramu itu itu, itu menyakit was-was kabeh itu termasuk skisofrenia termasuk kegilaan yang saya dobat astagfirullah aku jireh astagfirullah aku kak was-was, kena gitu yang saya dobat di takbir, Allah akbar, Allah akbar yang saya dobat di orang gudang-gudang tak ngerti saya, Allah akbar Allah akbar, yang saya dobat diambung Allah akbar, kabeh rakyat tangi kenapa? gudang-gudang gudang nah kaget kabeh itu ya rapapa wah kaya cah jireh kayak melakukan terapi, kena lu maklum ya ya srapa-papa di lurus antri kak terapi jubelannya, ini gembrat-gembet Allah akbar, Allah akbar buah pak wan ya Allah mengotari jiwa ya wa Allah al-ma'afiqillahi wabarakatuhu wa min tarik wa Allah ala